Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anak hari ini kita bisa berjumpa lagi Nah sebelum kita mulai mataharinya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dinah Wabimuhammadin nabiyah warasulah Rabbi zidani ilmah Warzuqni fahmah Amin ya rabbal alamin Kemarin kita sudah mempelajari apa itu kolkolah Iya benar sekali kolkolah artinya memantul Huruf kolkolah ada lima yaitu Dal, po, kof, bak, jim Anak-anak kolkolah dibagi menjadi dua Yang pertama kolkolah suhro Dan yang kedua kolkolah kubro Nah sekarang ustazah akan jelaskan perbedaan kolkolah suhro dan kolkolah kubro Yang pertama kolkolah suhro Yaitu jika huruf lima tadi Dal, po, kof, bak, jim Mati di tengah lafat Contohnya Baris nomor satu Thumma rodadnahu asfala safilin Sampinya Yadakhuluna fi dinillah Baris nomor dua Sampingnya Sampingnya Baris nomor tiga Layis liwa ku'intiha kazibah Sampingnya Iqra' wa rabbukal akhram Nah untuk yang kedua kolkolah kubro Akan ustazah jelaskan di pertemuan selanjutnya Tugas hari ini yaitu Anak-anak silakan dibaca kitab tajwid halaman 22 Baris nomor satu sampai tiga Kemudian audionya nanti dikirim ke ustazah eka Jangan sampai lupa ya Ustazah tunggu Tugas kalian Baik terima kasih Dari sini kita akhiri dengan baca hamdala dan doa kafaratul majlis Alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu ala ilaha illa Anta astaghfiruka wa atubu ilaik Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wa bihamdik 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 Subhanakallahumma wa bihamdik